Halo anak-anak, kembali kita berjumpa hari ini Miss Dwi akan menjelaskan materi dari tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 Nah, sebelum kita belajar, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita Tujuan dari pembelajaran kita Yang pertama, siswa mampu menentukan keliling bangun datar dalam satuan tidak baku Yang kedua, siswa mampu mengetahui keberagaman suku dan daerah asal Yang ketiga, siswa mampu menemukan ide pokok dari teks Yang keempat, siswa mampu menceritakan sikap terhadap keberagaman permainan kesukaan Yang kelima, siswa mampu mengetahui cara menghitung keliling bangun datar Baik anak-anak, materi yang pertama di pembelajaran 5 Kita akan membahas tentang menentukan keliling bangun datar dalam satuan tidak baku Nah, perhatikan bangun datar yang diarsir berikut Nah, perhatikan bangun datar ini ya, anak-anak ya Panjang sisi bangun datar yang diarsir adalah 11 satuan dan 7 satuan Bagian atas itu 11 satuan Bagian bawah 11 satuan Bagian kiri 7 satuan Bagian kanan itu sisinya 7 satuan Berapa satuan keliling bangun datar yang diarsir? Keliling bangun datar sama dengan 11 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 7 Sama dengan 36 satuan Nah, anak-anak selanjutnya Di halaman 41 Anak-anak bisa mengerjakan latihan soal yang ini ya Kerjakan latihan soal yang 1, 2, dan 3 Kerjakan di lembar kosong yang ada di sampingnya ya Di samping halaman 41 Materi kita yang selanjutnya adalah Keberagaman suku dan daerah asal Baik anak-anak Sekarang anak-anak perhatikan buku kalian halaman 41 Di sini ada contoh Untuk keberagaman suku dan daerah asal Jaka dan Yunan berasal dari daerah berbeda Mereka juga berasal dari suku berbeda Walaupun berbeda daerah asal dan suku Jaka dan teman-teman tetap rukun Mereka tidak pernah bertengkar saat bermain Nah, anak-anak Tentunya saat kalian sekolah Kalian memiliki banyak teman Tentu Dari teman-teman yang kalian miliki itu Daerah asal mereka berbeda Tetapi Anak-anak tetap bermain Dan tetap rukun satu dengan yang lain Itu merupakan keberagaman suku dan daerah asal Jika kita memiliki keberagaman suku dan daerah asal Kita harus saling menghormati Nah, kalau sekarang anak-anak belajar di rumah Tentu anak-anak hanya berinteraksi dengan keluarga Dan juga tetangga Kalau pada saat kita keluar Tetangga di samping kiri, samping kanan, maupun di depan Tentu daerah asal kita berbeda Kita harus saling menghormati Nah, anak-anak Taukah kalian keberagaman suku di Indonesia? Keberagaman suku di Indonesia Contohnya sebagai berikut ya Perhatikan tabel ini Ada provinsi dan nama sukunya Silahkan anak-anak baca Ini ya Di buku kalian juga ada halaman 41 Silahkan dibaca Dan diingat ya anak-anak Kita lanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya Yaitu mencari ide pokok dari teks Nah, bagaimana cara kita mencari atau menemukan ide pokok dari teks anak-anak? Dengan cara membaca teksnya dengan cermat Dengan baik dan teliti Setelah itu Anak-anak menentukan kalimat utama di setiap paragrafnya Dari kalimat utama tersebut Sudah berisi ide pokok dari paragraf tersebut Baik anak-anak Silahkan anak-anak membaca teks halaman 42 dan 44 Tidak usah dikerjakan Hanya dibaca saja ya Baik anak-anak Di pembelajaran 6 Kita akan belajar Menceritakan sikap terhadap keberagaman permainan kesukaan Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang keberagaman permainan Suatu hari Jono dapat tugas dari guru Untuk menulis permainan kesukaan teman-teman Jono bertanya kepada teman-teman melalui ponsel Apa saja keberagaman permainan kesukaan Jono dan teman-teman Jono dan teman-teman memiliki permainan kesukaan berbeda Keberagaman permainan kesukaan Jono dan teman-teman sebagai berikut Nah perhatikan ya anak-anak Disini sudah ada tabelnya Jono permainan kesukaannya ular naga Nah gambarnya ini Sinta Congkla Nah seperti ini main congla ya Mungkin kalian pernah bermain ini Nah selanjutnya Karan Boy Boyan Boy Boyan mungkin Nah seperti ini Ini gambarnya ya Ina Sondah Sondah ya Ini main Main Sondah namanya Ela Gobak Sodor Nah ini main Gobak Sodor ya Dan Soraya Lompat Tali Ini Nah anak-anak Walaupun berbeda permainan kesukaan Jono dan teman-teman tetap rukun dan saling menghormati satu dengan yang lainnya ya Miss Dwi berharap anak-anak juga seperti Jono dan teman-temannya Walaupun kita memiliki permainan kesukaan yang berbeda dengan teman kita Kita harus tetap menghormati teman-teman kita ya satu dengan yang lainnya Kita harus kompak ya Nah sekarang karena kalian belajar dari rumah Silahkan anak-anak bisa menghubungi temannya melalui telpon atau SMS Bertanya permainan kesukaan mereka itu apa Silahkan anak-anak membuat tabel seperti ini ya Gambarnya tidak usah Anak-anak membuat saja nama Dan permainan kesukaan teman kalian Tulis nama dan permainan kesukaan mereka ya Misalnya contohnya Miss Dwi Permainan kesukaannya Kesukaan Miss Dwi adalah Ini Gobak sodor itu Miss Dwi suka ya Atau Si Boy sukanya lompat tali Misalnya seperti itu ya Silahkan menghubungi temannya ya Kerjakan di lembar kosong yang ada di Samping halaman 43 ya anak-anak Baik anak-anak kita lanjutkan kembali Kita akan belajar materi menghitung keliling bangun datar Nah materi ini sudah pernah kita pelajari di pertemuan di pembelajaran 3 dan 4, 1 dan 2 juga Sekarang anak-anak perhatikan contoh gambar bangun datar yang ada di sini Nah bangun datar ini memiliki 4 sisi Yang panjangnya 15 cm Masing-masing sisinya itu panjangnya 15 cm Bagaimana cara menghitungnya Nah perhatikan buku kalian Halaman 45 Paling atas Keliling bangun datar Sama dengan 15 Ditambah 15 Ditambah 15 Ditambah 15 Sama dengan 60 Jadi keliling bangun datar pada gambar di atas tadi Adalah 60 cm Nah sekarang silakan anak-anak lanjutkan Mengerjakan latihan soal yang ada di halaman 45 Latihan soal ini ya Rumusnya sama Keliling Sama dengan Ini ya Dijumlahkan Dijumlahkan ya Kerjakan di lembar kosong yang ada di sampingnya ya Nah sampai di sini pembelajaran kita Misu berharap anak-anak masih tetap semangat Untuk mengerjakan latihan soalnya ya Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya